Kita ke berita pertama, Saudara Harga Jual Daging Ayam Beku di Pasaran Dalam Kota Kupang mengalami lonjakan sepekan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sepekan menjelang Hari Raya Idul Fitri, tim pengendali inflasi yang dipimpin Wali Kota Kupang, Jifri Ribukore, memantau harga jual bahan kebutuhan pokok di Pasaran Dalam Kota Kupang. Di Pasar Kasin Akatan 1, tim pengendali inflasi Kota Kupang mengecek harga jual setiap barang kebutuhan pokok yang dijual pedagang. Dalam pemontauan ini ditemukan harga jual ayam beku mengalami lonjakan. Bila sebelumnya, harga jual ayam beku dijual Rp39.000, kini menjadi Rp40.000. Lonjakan harga ini akibat pasokan stok ayam beku dari Surabaya yang berkurang. Ayam beku harganya cuma Rp4.000, Rp35.000. Sekarang harga Rp39.000, Rp40.000. Itu kenapa? Stoknya gimana? Ini stoknya dari Surabaya. Dari Surabaya? Di Kupang? Di Kupang begini. Kalau Rp25.000, kalau Rp30.000, Rp40.000. Dari hasil pantauan harga jual bahan kebutuhan pokok ini, tim pengendali inflasi Kota Kupang segera menggelar rapat terbatas untuk mengambil kebijakan dan solusi guna menstabilkan harga jual sembako. Belum ada kejolak yang tinggi, tapi tujuannya adalah untuk menstabilkan. Karena memang minggu-minggu lalu, sebelum kuat atau tujuh harga sudah menenai. Kita perlu rapat-rapat, cek kepercayaan keadaan yang tidak terkenalkan harga. Saya percaya, teman-teman dari Kepi, ini habis ini langsung rapat, habis rapat kita ambil solusi-solusi kayak apa untuk kita, supaya distribusi ini bisa bergabung dengan baik. Diharapkan para pedagang di Kota Kupang tetap menjual sembako sesuai harga yang dipatok, menjelang Hari Raya Idul Fitri sehingga tidak membebani masyarakat konsumen.